Persebaya mengucapkan terima kasih kepada seluruh bonek yang telah membeli tiket Matchday ke-13 Beri Liga 1 2023-2024 Sabtu nanti. Dua kali kloter penjualan secara online yang dilakukan, kemarin sore dan tadi malam, tiket kategori fans telah sold out. Untuk pertandingan melawan Arema FC ini, wota yang diberikan pihak berwenang lebih sedikit dibandingkan pertandingan-pertandingan sebelumnya, yaitu Rp25.000. Itu sudah termasuk tiket fans dan super fans. Untuk teman-teman bonek yang tidak kebagian tiket, dimohon untuk nonton dari rumah atau nobar di titik nobar di sekitar rumah masing-masing. Pertandingan akan disiarkan langsung di televisi, kata Ram Surahman, Ketua Pampel Persebaya. Ram menambahkan, bagi yang tidak memiliki tiket untuk tidak datang ke stadion pada hari pertandingan Sabtu nanti. Disebabkan, polisi bersama personel pengamanan lainnya akan melakukan pemeriksaan gelang tiket sejak ring luar akses menuju stadion. Tidak ada cop tiket di sekitar GBT dan Jalan Jawar, karena sebelum areal itu sudah akan dilakukan pemeriksaan gelang tiket. Yang bisa mendekat adalah supporter yang sudah memakai gelang, Papa Ram. Ram juga menghimbau seluruh pendukung Persebaya untuk berhati-hati terhadap risiko tiket palsu. Karena sejak beberapa hari lalu sudah muncul di sosial media gambar tiket palsu. Fisik tiket Persebaya versus Arema sendiri baru bisa diambil di Persebaya Store dan titik penukaran yang ditetapkan mulai besok Jumat pukul 10 WIB. Jumat pukul 10 WIB.